Hai Sobat Rama, gimana nih kabar kalian? Mada sehat-sehat kan? Balik lagi sama gue nih, siapa lagi kalau bukan? Gul Dan di kesempatan kali ini, gue bakal ngeritain film pemersatu bangsa lagi nih gengs Film kali ini judulnya, Win a Date with Ted Hamilton Film ini menceritakan tentang cinta segitiga Antara penjaga toko, manajer toko, dan salah satu aktor terkenal di wilayah Virginia Oh iya, sebelum lanjut ke filmnya Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya gengs Dan kalau udah di subscribe, jangan lupa loncengnya Biar kalian gak ketinggalan film-film pemersatu bangsa lainnya dari kita Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Dul mempersembahkan Di awal film, dibuka dengan tiga pekerja toko yang sedang menonton bioskop di hari libur Oh iya, yang paling kiri namanya Rosli Yang tengah namanya Kathy, dan yang cowok namanya Pete Di sana, kalian akan melihat adegan seorang tentara dan perawat bergaya 1940-an yang lagi jatuh cinta Si perawat meminta maaf ke tentara itu Saat tentara maafin perawat itu, dan ngajak dia buat nari Di situ para penonton wanita meneteskan air mata mereka Di sini Pete malah bingung sama alur ceritanya Tapi, karena dua cewek ini ngefans sama pemeran tentara itu Jadi mereka ya tetap suka Oh iya, pemeran tentara itu yang namanya Ted Hamilton Scene berganti, memperlihatkan Ted yang sedang ugal-ugalan Dan keesokan harinya, manajernya mendapatkan laporan dari paparazzi Kalau Ted semalam mabuk dan ugal-ugalan Manajernya cemas sama reputasi Ted Nah, di sini mereka pun mencari jalan keluar Agar reputasi Ted tetap bertahan Akhirnya mereka pun punya ide Agen manajemen Ted membuat kompetisi beramal Kepada anak-anak yang terkena bencana Peserta yang beruntung akan memenangkan waktu kencan dengan Ted Nah setelah itu, Rosli melihat program itu dari iklan online di internet Rosli dan Katie otomatis kaget Rosli yang awalnya gak pede buat ikut, didukung sama Katie Katie juga siap bantuin dia kalau dia ada perlu Persyaratan cara tersebut adalah Berdonasi sebesar 100 dolar Di sini Rosli pun bingung di mana dia bisa dapetin 100 dolar tersebut Dan setelah berbagai cara Akhirnya mereka memutuskan buat membuka donasi di kasir tempat mereka bekerja Setelah itu, scene memperlihatkan Pete yang lagi ngobrol sama atasan toko tersebut Dia diberi penghargaan sebesar 125 dolar Karena menjadi pegawai terbaik disana Nah disana Pete juga bilang kalau dia bakal pindah ke Virginia Karena dia harus lanjut ke pendidikannya Dia juga bilang kalau dia belum bisa pergi dari sana Karena ada seseorang yang dia cintai Gak lama setelah itu, tiba-tiba Rosli masuk ke ruangan tersebut Karena ngerasa mengganggu, gak lama lagi Rosli pergi dari sana Singkat cerita, terlihat Rosli yang lagi jalan sama Pete dan Katie ke suatu bar Disana mereka bermain dart Disini Rosli gangguin konsentrasi Pete biar dia meleset Eh ternyata Pete beneran meleset Setelah itu, mereka berdua nyamperin Katie yang lagi duduk di bar Rosli dan Katie bilang kalau pelayan disana suka sama Pete Akhirnya mereka berdua nyuruh Pete buat manfaatin pelayan itu Setelah Pete memanggil pelayan itu Pete pun memesan bir buat mereka bertiga Disana Pete malah digodain sama pelayannya Rosli dan Katie otomatis ketawa Sepulangnya mereka dari sana Rosli dan Katie masih godain Pete Dia pun bilang kalau dia sama sekali gak suka sama pelayan itu Nah tiba-tiba di perjalanan mereka dibikin bingung sama keramaian yang ada di depan rumah Rosli Dan ternyata dia terpilih jadi cewek yang beruntung di acara amal Ted waktu itu Dan keesokan harinya mereka bertiga tiba di bandara Rosli siap berangkat ke tempat Ted di Los Angeles Pete bilang hati-hati sama Ted karena dia seorang artis Rosli malah bilang Ted gak mungkin doyan sama penjaga toko Dan Pete bilang yaudah deh terserah Dan dia cuma minta Rosli menjaga harta karun tubuhnya Gak lama kemudian pesawat pun terbang dan sampai di Los Angeles Karena Rosli naik pesawat kelas atas Jadi dia dikelilingi orang kaya dan sibuk Nah dari bandara dia udah dikawal sama penjaga dari agen Ted Rosli diperlakukan seperti artis Dan gak lama kemudian Rosli sampai di kamarnya Singkat cerita mereka berdua sedang bersiap-siap Dan gak lama kemudian pas Rosli ngaca tiba-tiba ada yang ngetok pintu Dia pun panik dan itu adalah Ted Rosli makin grogi karena ngeliat Ted secara langsung Setelah itu Ted ngajak dia ke mobilnya Disana Rosli disorot media persis seperti artis Dan gak lama lagi mereka masuk mobil Di perjalanan mereka pun ngobrol Nah pas mereka lagi ngobrol tiba-tiba Rosli bilang kalau dia selalu mabuk pas naik mobil Gak lama setelah itu Rosli pun jackpot di mobil Ted Dan setelah jackpot di mobil Singkat cerita mereka sampai di restoran tujuan mereka Disana mereka mulai ngobrol bareng Sama-sama kepo antara satu sama lain Dan setelah mereka ceritain tentang diri mereka Gak lama lagi mereka pun pulang setelah makan Nah disini Ted ngajak Rosli buat ke rumahnya gengs Tapi sesampainya di rumah Ted Rosli takut karena di rumah Ted gak ada siapa-siapa Dan akhirnya Rosli mutusin buat balik ke hotelnya Di perjalanan Ted mulai modus sama Rosli Dan setelah modusin Rosli Ted minta izin buat nyium Rosli Setelah itu Yah terjadilah Tapi cuma ciuman kok gengs Kesokan harinya Rosli pulang dan singkat cerita dia pun bekerja Disana dia nyeritain tentang kejadian hari itu ke Pete dan Katie Pete keliatan cemburu dan gak lama kemudian dia ngajak Rosli buat ngobrol empat mata Disini Pete mau ngomong kalau dia suka sama Rosli Tapi tiba-tiba mereka dikagetin sama kedatangan Ted Ted dateng buat ngajakin Rosli makan siang Dan setelah itu mereka pun pergi Disini Pete makin cemburu sama mereka Nah singkat cerita mereka sampai di suatu tempat makan Dan disana Rosli masih bingung kenapa Ted nyamperin dia Ted pun mulai modus ke Rosli Dan dia bilang kalau dia cuma butuh temen Yang bisa support dia Nah elah Sa'ae mas mas Gak lama setelah itu Rosli balik ke tempat kerjanya Disana Dia disambut sama karyawan yang lain Karena dia habis pergi sama Ted Tapi Pas yang lain lagi seneng Cuma Pete yang cemberut Setelah itu Pete bilang ke Rosli Kalau Ted sebenarnya Cuma mau nyicip apem-embem miliknya Disini Rosli gak mungkin percaya sama Pete Pete juga ngeluarin alasan Biar Rosli gak jadi dipergi sama Ted Tapi tetep aja Rosli bakal tetep pergi sama Ted Tanpa alasan apapun Scene berganti Memperlihatkan Ted Yang lagi ditelepon sama manajernya Ted kena marah Karena dia gak ngabarin Kalau mau ke Virginia Disini Ted ngejelasin Kalau dia bener-bener jatuh cinta Sama Rosli Tapi Manajernya malah ketawa Dan bilang Kalau dia cuma mau nyicip apem-embem Dan karena kesel Manajer Ted pun langsung Nutup telpon itu Singkat cerita Ted berangkat ke rumah Rosli Karena mereka ada janji Sesampainya disana Dia disambut ayahnya Rosli Disini juga Dia mulai caper sama ayahnya Rosli Gak lama lagi Rosli pun keluar dari kamarnya Setelah itu Mereka memutusin buat pergi Nonton bareng di bioskop Dan mereka pun berangkat Setelah sesampainya di bioskop Mereka menjadi pusat perhatian disana Lalu Setelah selesai nonton Rosli ngajak Ted Ke suatu danau disana Awalnya sih Ted nolak Dia juga bilang Kalau dia gak mau ngapa-ngapain disana Tapi Pas mereka sampai sana Ya begitulah genks Tapi pas mereka lagi nikmat-nikmatnya Tiba-tiba Mereka didatengin polisi Disini Polisi kaget Ternyata Orang itu adalah Ted Dan Rosli pun nanya Kenapa mereka bisa kesini Polisi menjawab Kalau mereka dapat telepon dari seseorang Dan gak lama lagi Rosli ngeliat mobil Pete Yang pergi dari danau itu Nah singkat cerita Mereka udah pada pulang Rosli dan Ted Udah cipika-cipiki di motel Tapi Pas Ted mau nge-unboxing Rosli Tiba-tiba Manajernya datang kesana Manajernya bilang Kalau dia diterima di film yang dia inginkan Dia juga harus shooting Di California Disana Ted seneng banget Sampai Dia lupa Kalau Rosli lagi sedih Nah Setelah itu Ted baru ingat Kalau dia harus Prioritasin Rosli Dan dia Ngajakin Rosli Ke California juga Disini Ted bilang Kalau dia cinta sama Rosli Tapi Rosli gak percaya Akhirnya Keluarlah Sepik Nabi Dari seorang Ted Hamilton Dan hal itu Bikin Rosli percaya Dia mengiakan Dan ajakan Ted ke California Yes Scene pun berganti Disini Pete curhat Sama Angelica Kalau dia Suka sama Rosli Tapi Karena menurut Angelica Dia belum berjuang Angelica bilang Itu akan sia-sia Setelah dengerin itu Pete langsung nyamperin Rosli Sesampainya di kamar Rosli Dia ngeliat Rosli Yang lagi prepare Buat berangkat Disana Ted mau ngomongin hal itu Tapi Malah Rosli yang ngasih tau duluan Kalau dia mau pergi ke California Sama Ted Pete otomatis kaget Dan dia sakit hati Disana Dia langsung ngasih tau Kalau dia sebenarnya suka sama Rosli Rosli lebih kaget dari Pete Dan setelah Pete ngomong gitu Dia langsung pergi dari sana Pas di luar Dia diajak ngobrol sama ayahnya Rosli Ayahnya bilang makasih ke dia Karena udah selalu support anaknya Tapi disini Pete malah bilang Kalau Rosli Mantes dapetin Ted Yah pupus deh Keesokan harinya Ted dan Rosli Udah siap buat terbang ke California Disana juga Ada ayahnya Dan Katie Dan gak lama lagi Mereka pun Naik ke pesawat Di dalam pesawat Ted nyadar Kalau Rosli Lagi gak baik-baik aja Setelah dia nanyain itu Rosli nanya balik Tentang sepik nabi Yang dia bilang waktu itu Dan Ted pun akhirnya jujur Semua sepik nabi yang dia bilang Sebenarnya dari Pete Dan disana Rosli baru sadar Kalau dia harusnya Milih Pete Daripada Ted Rosli akhirnya Minta buat Dianterin pulang Setelah sampai di Virginia Rosli langsung Otw ke rumah Pete Tapi Disana Malah ada yang jelika Si bartender tadi Dia bilang Dia bilang kalau Pete Pergi ke Richmond Buat ngelupain Rosli Dan Rosli pun Mutusin buat ke Richmond Buat nyusulin dia Pas di perjalanan Pete dikagetin sama Rosli Sampai dia nabrak Tiang jalanan Disana Rosli langsung turun Dan begitu juga dengan Pete Pas mereka lagi ngobrol Tiba-tiba Lagu kesukaan mereka Diputar dari radio mobil Pete Akhirnya Pete ngajak Rosli Nari Dan film pun selesai Would you like to dance? Aduh Andai aja hidup ini Kayak di film-film ya gengs Pasti Gampang banget Gue dapet cewek Terima kasih telah menonton video ini Jika kalian ada request film Silahkan tinggalkan di kolom komentar Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share video ini Dan nyalakan loncengnya Agar kita cepat dapet duit Salam Drama Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini